Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membuat dompet rajut ini saya menggunakan hakpen nomor 4 dan saya memakai benang nilon jika ingin menggunakan benang jenis lain juga bisa seperti benang katun atau benang polyester pertama kita buat slip knot kemudian 21 rantai ini saya sudah mendapatkan 21 rantai kemudian di rantai kedua kita isi satu single crochet di lubang selanjutnya satu single crochet tiap lubang ini saya sudah sampai di lubang paling ujung kemudian kita buat satu rantai kita balik ini kita akan penambahan jadi kita isi dua single crochet dalam satu lubang di lubang selanjutnya satu single crochet tiap lubang di lubang yang terakhir kita juga penambahan kita isi dua single crochet di lubang kita isi dua single crochet dalam satu lubang lubang selanjutnya satu single crochet tiap lubang ini kita penambahan dua kali kita isi sampai di lubang paling ujung dan untuk lubang paling ujung kita isi dua single crochet dalam satu lubang di lubang paling ujung kita isi dua single crochet dalam satu lubang kemudian kita buat satu rantai kita balik ini sudah tidak ada penambahan jadi tiap lubang kita isi satu single crochet kita buat pola ini 12 kali pola balik ini saya sudah selesai 12 kali pola balik kemudian kita buat satu rantai kita balik ini kita akan pengurangan dua lubang kita jadikan satu di lubang selanjutnya satu single crochet setiap lubang dua lubang terakhir kita juga pengurangan kita juga pengurangan dua lubang kita jadikan satu kita tarik semua kemudian kita buat satu rantai kita balik ini kita masih pengurangan dua lubang kita jadikan satu kita tarik semua kita tarik semua di lubang selanjutnya satu single crochet setiap lubang ini kita pengurangan dua lubang kita jadikan satu kita tarik semua kita pengurangannya dua kali kemudian kita buat satu rantai kita balik ini sudah tidak ada pengurangan jadi satu lubang kita isi satu single crochet seperti ini hasilnya kemudian kita single crochet memutar satu lubang kita isi satu single crochet ini kita buat satu putaran sampai disini lagi ini saya sudah selesai satu putaran kemudian kita rapikan benangnya kita selipkan seperti ini ini kita buat dua dengan pola yang sama kemudian kita kasih penanda di baris keempat ini baris pertama dua tiga empat kita kasih penanda di sisi kanan dan sisi kiri kemudian kita buat bagian sisi sampingnya pertama kita buat slip knot kemudian 13 rantai ini saya sudah mendapatkan 13 rantai kemudian di rantai kedua kita isi satu single crochet di lubang selanjutnya di lubang selanjutnya satu single crochet tiap lubang ini saya sudah sampai di lubang paling ujung kemudian kita buat satu rantai kita balik satu single crochet back loop tiap lubang kita isi satu single crochet back loop selamat menikmati selamat menikmati kita buat pola seperti ini terus untuk panjangnya kita hitung berapa total lubang dimulai dari di bawah penanda ini kita hitung sampai di sini kita hitung totalnya ada berapa jadi kita samakan seperti ini hasil motifnya dan total lubangnya sudah sama dimulai dari sini sampai di sini dan sekarang kita hitung dimulai dari penanda ke penanda satunya kita hitung totalnya ada berapa kita buat polanya seperti ini kita buat satu rantai kita balik masih sama satu single crochet back loop kita buat empat kali kemudian satu rantai kita balik masih sama satu single crochet back loop seperti ini hasilnya ini kita rapikan penangnya untuk bagian satunya kita hitung empat lubang kita mulai dari sini masih dengan pola yang sama satu rantai satu single crochet back loop tiap lubang kita isi satu single crochet back loop satu rantai kita balik satu single crochet back loop ini totalnya sudah sama kemudian kita single crochet memutar sampai di sini sampai di sini lagi satu rantai kita balik satu single crochet tiap lubang ini sudah tidak back loop lagi di bagian sudut di bagian sudut kita isi dua single crochet dalam satu lubang di lubang selanjutnya satu single crochet tiap lubang seperti ini hasilnya seperti ini hasilnya ini sudah selesai satu putaran sekarang kita akan membuat bunga daisy kita buat magic ring dua rantai dua rantai kemudian kita buat 12 half double crochet ini saya sudah mendapatkan 12 half double crochet kemudian kita tarik kita slip stitch kita ganti warna penang kemudian kita buat 8 rantai di rantai ketiga kita isi satu double crochet di lubang selanjutnya di lubang selanjutnya satu double crochet tiap lubang kita buat 4 kali di lubang selanjutnya di lubang selanjutnya satu half double crochet kita buat 2 kali seperti ini kemudian kemudian di lubang selanjutnya kita slip stitch kemudian 8 rantai di lubang selanjutnya di lubang selanjutnya di lubang selanjutnya di lubang selanjutnya kita isi satu double crochet kita buat 4 kali di lubang selanjutnya di lubang selanjutnya satu half double crochet kita buat 2 kali kemudian kita slip stitch kita buat pola seperti ini terus satu putaran seperti ini hasilnya ini sudah saya rapikan benangnya kemudian kita pasang lalu kita jahit untuk cara pasang furing masih dalam lembaran seperti ini supaya lebih mudah kita jahit sampai selesai sekarang kita akan jahit kita satukan seperti ini ini adalah tempat resleting selamat menikmati 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 seperti ini hasilnya sekarang kita akan jahit resleting Terima kasih Terima kasih Untuk resleting Kita kaitkan Seperti ini Kemudian kita jahit Cara jahitnya seperti ini Kita jahit seperti ini Sampai selesai Seperti ini hasilnya Ini sudah selesai Terima kasih Panjangnya 12 cm Tinggi 9 cm Dan untuk alasnya 6 cm Untuk berat dompetnya 75 gram Teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe Jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Dewi Craft Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton